Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ngatini Channel Dalam masakan sederhana Hari ini saya mau masak Oyong kuah atau gambas kuah Atau sup oyong Atau sup gambas sama aja Dan seperti biasa Saya akan menggunakan Bahan-bahan serta bumbu-bumbu seadanya Dan saya akan proses Dengan sangat sederhana Supaya mudah dipahami oleh teman-teman Di luar sana dan saya berharap Teman-teman segera bisa mempraktekannya Untuk menu masakan Keluarga tercinta teman-teman semua Dan Ini rasanya segar ya teman-teman Wajib dicoba ya teman-teman Pengen tahu bagaimana Cara saya masak Oyong kuah atau gambas kuah Atau sup oyong atau sup gambas Sama aja ya teman-teman Ini saya sudah siapkan disini ada Wortel sudah saya iris Kemudian ada gambas Oyong ini ayam Bakso ya teman-teman Ini nanti saya belah-belah Jika teman-teman mempunyai Daging-daging yang lain Boleh dicampurin ya teman-teman Untuk bumbu-bumbunya teman-teman Ini hanya ada Bawang putih yang sudah saya cincang Tomat sudah saya iris-iris Kemudian bawang merah sudah saya iris juga Dan untuk daun bawangnya pun Sudah saya iris-iris Dan ini nanti saya akan Tumis ya teman-teman Kemudian untuk bumbu yang lainnya Disini ada Lada Gula pasir Penyedap rasa Dan Garam tentunya ya teman-teman Dan semua ini Saya tidak menggunakan takaran Jadi disesuaikan aja Sama bahan-bahan Yang teman-teman siapin Jika oyongnya banyak Ya siapkan dengan Bumbu-bumbu yang banyak Dan ini sudah saya siapkan juga Kualiknya Yang sudah saya isi minyak Kemudian saya akan menumis Pertama kali adalah Bawang putihnya terlebih dahulu Ya teman-teman Ini bawang putih cincang Saya tumis terlebih dahulu Dan untuk bawang merahnya itu Nanti saya mau Goreng kering ya Untuk taburan ya teman-teman Jadi bukan untuk saya campurkan Disini sekarang Tapi nanti untuk taburan aja Untuk bumbu supnya Cukup dengan Bawang putih cincang Nah ini daging ayamnya Saya masukkan Jika teman-teman suka dengan Masukkan telur Atau pakai telur Juga silahkan ya teman-teman Ditambahkan dengan telur Bakso ikan Atau Udang gitu ya teman-teman Tapi Kalau itu tumis ya Kalau saya ini Sob Jadi saya tidak banyak Menggunakan campuran Macem-macem Hanya menggunakan Daging ayam aja Jadi kesannya Disini adalah Sob Gambas Pakai ayam Gitu lah ya teman-teman Dan kenapa ini Saya membuatnya sedikit Karena ini Hanya saya makan sendiri Jadi saya membuat sedikit Nah ini adalah Kaldu ayam ya teman-teman Saya selalu menyimpan Kaldu ayam Untuk Supaya kuahnya seger Ini Bakso nya Saya masukkan Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Selama ini Dan yang baru menemukan channel saya Saya mau mendukungnya Beruang like Comment Subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video Terbaru dari saya Dan jika dirasa Bermanfaat Silahkan share Sebanyak-banyaknya Ke media sosial Yang teman-teman miliki ya Kemudian Saya akan Masukkan Bumbu Lengkapnya Ini ada Garam dan Menyedap rasa Kemudian Saya akan Masukkan juga Disini ada Lada Dan Gula pasir Untuk gula pasirnya Itu opsional ya Teman-teman Jika teman-teman Tidak Mau menggunakan Juga tidak apa-apa Ini saya Aduk-aduk Seperti ini Itu yang putih-putihnya Tuh Ayam yang tadi Saya iris-iris ya Teman-teman Ini gambar Saya masukkan Atau oyongnya Saya masukkan Ini oyongnya Tadi saya menggunakan Buah-buah Tapi kecil ya Teman-teman Ngupasnya Saya seperti ini Ya teman-teman Maaf Tadi saya Pas ngupas Saya tidak ambil Videonya Karena sulit Masalahnya Saya Hanya menggunakan Tangan Mengambil gambarnya Ini tomat Ini tomat Ini tomat Saya masukkan Ya teman-teman Ini Aromanya Sudah wangi Dari aroma Bawang putih Gambas ini Banyak Mengandung air Ya teman-teman Jadi Tadi saya juga Tidak Walaupun Bilangnya Sob Tapi saya Tidak menggunakan Banyak air Karena gambas Ini sendiri Sudah banyak Kandungan airnya Jadi nanti Begitu Dia matang Kuah yang ada Di kuali ini Akan bertambah Lebih banyak lagi Untuk teman-teman Kalau misalnya Suka Menggunakan Bihun Boleh ditambahkan Bihun Atau Soun Ini daun bawang Saya masukkan Dan ini Ada sedikit Seledinya Juga Ya teman-teman Jika teman-teman Mau tambahkan Soun Tadi yang seperti Saya bilang Boleh ditambahkan Soun Ya teman-teman Soun Jangan bihun Kalau bihun Nanti akhirnya Jadi medok banget Kalau soun Tidak terlalu Nah ini sudah Selesai Saya masaknya Dan saya akan Hidangkan Sebagai makan Siang saya sendiri Ya teman-teman Dan nanti Saya akan Beri taburan Bawang goreng Merah Ya teman-teman Atau bawang merah Goreng Ya teman-teman Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menyaksikan Video saya Sampai selesai Sampai jumpa Di video-video Terbaru Berikutnya Dari saya Semoga Bermanfaat Dan selamat Mencoba Di rumah Sebagai menu Tambahan Teman-teman Buat Keluarga Tercintanya Ya teman-teman Ini saya akan Beri taburan Dan saya suka Dengan Bawang goreng Bawang merah Goreng Ya teman-teman Jadi saya akan Beri yang Lebih ya Teman-teman Ini penampakannya Seperti ini Ini enaknya Dikonsumsi Angat-angat ya teman-teman Jadi hangat-hangat Kita Iropin Boleh menggunakan Nasih Dan boleh digadokin Aja teman-teman Demikian tadi Video dari saya Mohon maaf Jika ada Salah-salah kata Dalam penyampaian Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Some imen Sampai jumpa Sampai jumpa Al- когда Maksini Altyaz Sampai jumpa более Kadang пол DP